Halo guys, kembali lagi di channel DROOM, dan selamat datang di plot Life is Strange True Colors WaveLength DLC. WaveLength adalah DLC singkat yang menempati setting waktu 1 tahun sebelum Alex Chen tiba di Heaven Springs dan berkisar pada pergulatan staff dengan masa lalunya di Arcadia B. Untuk itu, bagi kalian yang belum pernah mendengar atau bermain game Life is Strange 1 dan Before the Storm, disarankan untuk nonton plotnya dulu, karena DLC ini akan sangat berkaitan erat dengan kedua game tersebut. Udah, kalau udah mari kita mundur sedikit ke Before the Storm untuk mengenal lebih dekat dengan staff. Staff memiliki peran kecil di event Before the Storm. Ia hanya lemuri SMA Blackwell Academy yang sering menghabiskan waktunya untuk bermain permainan papan, atau disebut sebagai tabletop game bersama temannya, Mikey. Tabletop game pada dasarnya adalah role-playing game, di mana player akan memerankan karter mereka sendiri, membuat cerita, dan bermain secara bergantian. Game inilah yang pada akhirnya diadaptasi oleh staff menjadi LARP di event Life is Strange True Colors. Di Blackwell Academy, staff seangkatan dengan Chloe Price, sedidaknya sebelum di DO, dan Rachel Amber, murid paling populer. Nah, seperti yang dikisahkan di plot Life is Strange Before the Storm, seiring berjalannya waktu, Chloe dan Rachel menjalin hubungan satu sama lain. Mereka memiliki kesamaan, di mana Chloe merasa selalu sendirian sejak kematian ayahnya, sementara Rachel mendapati kenyataan bahwa ia tidak pernah mengenal ibu kandungnya selama ini. Hubungan masyarakat keduanya membuat staff sedikit cemburu, karena sebenarnya ia menyukai Rachel. Bahkan di satu kesempatan, ia sempat bertanya pada Chloe mengenai hubungannya dengan Rachel, dan apakah Rachel masih single. Bagaimanapun juga, Chloe, Rachel, staff, dan Mikey pada akhirnya berteman, dan sempat bermain tabletop games bersama, sebelum kemudian pada suatu hari, Rachel menghilang secara misterius. Terima kasih telah menonton! Nasib Arkadya B dan Chloe tergantung pada pilihan kalian di ending Life is Strange 1, namun keduanya sama-sama memberikan trauma bagi staff. Setelah lulus dari Blackwell Academy, ia melanjutkan studinya tentang video game design ke Seattle, namun malah berakhir tertarik pada dunia seni dan musik, sehingga ia membentuk band musik bernama Drugstore Makeup bersama pacarnya, Izzy. Suatu hari, seorang pria bernama Gabe Chan mengundang band Drugstore Makeup ke Heaven Springs untuk tampil di Bar Black Lantern. Staff dan Izzy menerima undangan itu, namun sayangnya mereka mengalami sedikit pertengkaran setelah tampil. Staff ingin mereka berdua tinggal di Heaven Springs, merasa cocok dengan komunitas di sana, namun Izzy tidak merasakan hal yang sama. Pada akhirnya, hubungan keduanya pun berakhir. Dan sejak saat itu, staff mulai akrab dengan Gabe, sementara Izzy pergi bersama anggota lainnya untuk melanjutkan karir sebagai musisi. Staff sempat berpikir untuk pergi meninggalkan Heaven Springs ke Denver demi merintis sebagai musisi solo. Namun Gabe mengajaknya bertaruh dengan bermain foosball. Jika Gabe memenangkan permainan itu, staff harus tinggal di Heaven Springs. Dan kita semua tahu hasilnya. Gabe menang, dan staff mau tidak mau harus tinggal di Heaven Springs. Kota kecil yang pada akhirnya menjadi tempat paling nyaman baginya. Jadi itu dia sedikit latar belakang mengenai staff. Sekarang langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan Wavelines DLC. Pilihan barusan akan berdampak pada trauma masa lalu staff, yang memang menjadi konflik utama dalam game ini. Pada bulan Maret tahun 2018, staff untuk pertama kalinya menginjangan kaki di ruangan radio DJ dalam toko musik Rocky Mountain. Dimana disana ia mengingat bagaimana Gabe membantunya dalam mendapatkan pekerjaan ini. Setelah memutar satu dari empat lagu yang tersedia, staff memulai pekerjaannya sebagai penyiar radio lokal KR City sekaligus manajer toko musik itu. Yang harus ia lakukan adalah menyiarkan iklan, menjawab panggilan telepon, dan mengurus toko musik. Sedangkan beberapa hal yang bisa dilakukan di luar pekerjaannya adalah mencari pasangan di aplikasi kencan, dan mengembangkan nada lagu yang telah ia rekam sejak kecil menjadi lagu sungguhan. Di atas meja, staff juga mendapatkan sebuah paket dari Mikey, teman SMA-nya. Jadi meskipun mereka telah lama berpisah, Mikey berhasil menemukan nomor HP staff di buku tahunan SMA dan memutuskan untuk menghubunginya. Isi dari paket yang diberikan oleh Mikey adalah tabletop game milik staff, dan karena itu mereka pun terkadang memainkannya bersama meski dari jarak jauh. Setelah menata ulang toko musik, staff mendapatkan panggilan pertama dari seorang pria remaja yang memintanya untuk memutarkan tiga musik. Ketiga musik ini bertema galau, dan sang pria remaja mengaku bahwa ia melihatnya di wishlist milik pacarnya. Mendengar itu, staff berusaha menyadarkan sang pria remaja bahwa pacarnya ingin mengakhiri hubungan dengannya. Saat sang pria remaja bertanya bagaimana staff mengetahuinya, staff dengan bercanda mengatakan bahwa ia adalah seorang peramal. Panggilan pun berakhir dengan buruk, namun tidak lama kemudian, datanglah panggilan kedua. Dan saat diangkat, rupanya kali ini pacar sang pria remaja yang menghubungi. Bukannya marah karena telah dituduh, sang pacar malah senang mengatakan bahwa staff baru saja memprediksi dengan benar bahwa ia hendak mengakhiri hubungan dengan sang pria remaja. Staff segera menjelaskan bahwa ia mengetahuinya karena semuanya sudah terlihat jelas dari ketiga musik yang diminta tadi. Namun sang pacar mengaku bahwa ia memasukkan ketiga lagu tersebut ke dalam wishlist karena ia ingin mempelajari gitarnya, bukan karena sedang galau ingin mengakhiri hubungan dengan sang pria remaja. Hal ini menandakan bahwa ramalan staff hanyalah sebuah kebetulan. Namun bagaimanapun juga, sang pacar percaya bahwa staff memang adalah peramal dan memintanya untuk meramalkan masa depan. Nah, sejak kejadian konyol inilah, staff mulai dikenal sebagai peramal dan semakin banyak orang yang menghubungi KR City hanya karena ingin staff meramal masa depan mereka. Staff tidak memiliki pilihan lain selain ikut arus, karena acara itu terbukti berhasil meramaikan KR City. Ia meramal masa depan setiap penelponnya dengan menggunakan dadu D20 dari tabletop game miliknya. Beres dengan pekerjaannya, staff menghubungi Gabe untuk mengungkapkan betapa menyulitkannya pekerjaan barunya itu. Namun Gabe segera memberitahu bahwa keluhannya itu sedang disiarkan di KR City. Staff lupa mematikannya. Merasa malu, staff dengan cepat menyampaikan alasan yang layak untuk menghindari situasi yang akan lebih memberatkan dirinya. Uh, you know you're on the air, right? Jesse James was alive who killed many men He robbed the Glendale train He stole from the rich and he gave to the poor He had a hand of a hand Um, avoid situations like these with puttoworkcolorado.com Elevate your job prospects today Lompat ke akhir bulan Juni, setelah menyiarkan beberapa iklan, staff menyalakan kipas kecil untuk mendinginkan dirinya. Bekerja sebagai penyiar radio tidak semudah yang ia pikirkan. Seperti biasa, ia menghabiskan harinya itu untuk menyiarkan iklan, menjawab panggilan telepon sebagai seorang peramal, dan mengembangkan lagu ciptaannya. Sebelum kemudian, membereskan beberapa dekorasi Pride Mount yang terpajang di toko. Dekorasi-dekorasi itu mengingatkan staff pada Easy, kecuali sekumpulan pin yang mengingatkannya pada Chloe. Bulan Oktober, toko musik dipenuhi dengan dekorasi Halloween. Staff tampak sedang terduduk diam di sofa sambil memikirkan tentang perkataan Gabe yang mengkhawatirkannya, karena belakangan ini, ia terus menyendiri. Bahkan saat Mikey menghubungi, staff menolak panggilannya. Ia terlalu fokus pada pekerjaannya. Setelah melakukan rutinitas sama setiap harinya, yaitu menyiarkan iklan, menjadi peramal abal-abal, dan mengembangkan lagu ciptaannya, staff mengakses laptopnya untuk memeriksa email. Disinilah, konsekuensi dari pilihan di awal akan berdampak. Apakah Arcadia B masih utuh atau sudah hancur? Jika Arcadia B sudah hancur, maka disini akan ada sebuah acara yang dikhususkan untuk mengenang Arcadia B. Dan beberapa tugas yang harus dilakukan oleh staff, seperti menata komik dan album musik, mencari lagu yang dimentah oleh seseorang, dan membuang sampah, akan mengingatkannya pada kehancuran Arcadia B oleh Topan. Meskipun kejadian itu telah lama terjadi, staff tidak bisa melupakannya, dan memiliki trauma atas kematian ibunya. Ia akan melupakan rumah kami segera, saya mengambil pembakannya, tapi saya menyukai kamu, oke? Ia! 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 Ia, Gingrich. Sedangkan jika Arcadia B masih utuh, maka disini akan ada berita tentang Mark Jefferson, guru seni kesukaan kalian. Beberapa tugas yang harus dilakukan oleh staff, mengingatkannya akan kematian Rachel dan Chloe. Trauma masa lalu ini sangat melelahkan bagi staff. Oleh karena itu, ia menghubungi Gabe untuk mengajaknya minum-minum di bar Black Lantern. Namun sebelum pergi ke sana, ia mendapatkan email dari Mikey yang berusaha menghibur dengan mengajaknya bermain tabletop games. Untuk itu, staff pun pergi ke ruang belakang dan bermain tabletop games bersama Mikey. Sayangnya, bermain tabletop games tidak membantu sama sekali. Justru karena ini, staff teringat kembali akan kenangan masa lalu ketika Chloe, Rachel, Mikey, dan dirinya bermain bersama. Permainan tabletop game ini pun berujung pada pembicaraan mengenai masa lalu mereka, di mana staff mengungkapkan penyesalannya karena dulu ia selalu cemburu pada hubungan Chloe dan Rachel. Jika Arcadia B masih utuh, maka keduanya akan berduka atas kematian Chloe dan Rachel. Namun jika Arcadia B sudah hancur lebur menjadi debu, maka keduanya akan berduka atas keluarganya masing-masing. Staff atas kematian ibunya dan Mikey atas kematian kakaknya, Drew. Chloe sendiri masih hidup tapi entah pergi kemana, staff tidak pernah mencoba untuk menghubunginya. Semakin lama, pikiran staff semakin terganggu oleh trauma masa lalunya dan Mikey bersikeras mengatakan bahwa mereka bisa berhenti bermain. Sampai akhirnya, staff mengungkapkan seluruh rasa sakit yang selama ini ia pendam dan Mikey berhasil menenangkannya sebagai seorang teman. Kenapa kamu lakukan ini? Saya bilang kita bisa berhenti. Tidak, maksud saya, kenapa kamu lakukan ini? Saya telah menikmati kamu, sekali lagi. Ketika saya menikmati orang, mereka pergi kemudian. Tidaknya seperti itu. Tapi kamu tidak. Kenapa? Staff, saya telah menikmati kamu selama beberapa tahun, tapi ini... I need you. That's why I keep coming back. In high school, I didn't know who I was without being Steph's best friend. And now when we hang out, it feels like I'm bringing that part of myself back from the dead. I need you because I'm not strong enough to be my real self without you in my life. Di akhir bulan Desember, setelah Steph selesai bekerja, ia mendapat panggilan dari seseorang. Dan saat diangkat, rupanya orang yang menghubunginya adalah Gabe. Gabe ingin Steph meramal masa depannya, karena dalam waktu dekat, ia akan bertemu dengan anggota keluarganya yang telah lama terpisah. Tentunya yang ia maksud adalah Alex Chen, adik perempuannya. Seperti biasa, Steph meramal masa depan Gabe dengan menggunakan dadu D20. Setelah meramal masa depan Gabe, Steph menemukan sebuah amplop di dekat pintu keluar. Amplop itu berisi surat dari Gabe, Ryan, Charlotte, dan Ethan yang mengajaknya untuk bermain permainan berburu. Satu surat mengarahkan pada surat lain, hingga setelah mengumpulkan tujuh surat, Steph menemukan hadiah pemberian dari teman-temannya, berupa plat dedikasi dengan namanya, dan sebuah catatan dari Gabe, Ryan, dan Charlotte. Saat ini, lagu ciptaan Steph yang telah dikembangkan selama kurang lebih 9 bulan pun sudah jadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beres dengan semua itu, Steph membuka botol champagne yang diberikan oleh Jed untuk merayakan tahun baru. Tanggal 28 April tahun 2019, Ryan tampak sedang berada di dalam toko musik Rocky Mountain dan Steph sibuk bekerja. Kini, Steph tidak lagi melayani jasa meramal masa depan, karena ia pikir hidup akan lebih menarik jika kita tidak mencoba untuk memprediksi masa depan. Di tengah kesibukannya ini, seorang gadis berkacamata dan berambur hitam datang. Hmm, siapa ya? Life is Strange Wavelength DLC pun berakhir. Kisah dilanjutkan ke Life is Strange True Colors. Jadi itulah kisah yang disuguhkan dalam DLC singkat ini. Memang ada bagusnya, ada tidaknya. Yang membuatnya menarik adalah hubungannya dengan Life is Strange 1 dan Before the Storm, interaksi yang cukup bervariasi, beberapa fitur yang cukup menarik, dan tentunya lagu ciptaan Steph yang sangat menenangkan hati. Terutama karena liriknya yang masih berhubungan dengan Arcadia B. Sayangnya, ada beberapa hal yang aku harapkan, tapi tidak muncul. Seperti wujud Chloe dan Rachel di flashback, karter lain seperti Gabe, Ryan, Charlotte, Ethan, Ducky, dan yang lainnya, dan yang sangat disayangkan, tidak ada keindahan Heaven Springs. Satu lagi, terlalu singkat. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan tinggalkan aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau mau request, bisa dengan reply komen yang kami pin, atau DM ke Instagram kami di addroom1. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. And see you guys in the next video. Sterom! Yah, kapan ya Life is Strange baru? Terima kasih. Kapan yaat kedua. Terima kasih.